Halo guys, balik lagi semangko jam Guys, hari ini ada request ya Ini ada request dari Bro Witarsa Halim Langsung ya kita masuk ke request ya guys Yang gak bohong waktu Bro Witarsa request Bro, bahas dong Tudor Pelagos 39mm Oke, langsung gue bahas Jadi Tudor Pelagos itu Kayaknya paling-paling pertama itu course kita tahun 2016 ya Dan itu ukurannya 42mm Dan udah gitu Pertama kayak keluar dia dialnya warnanya hitam ya Cuma warna hitam Terus udah gitu Gak lama ada lagi varian kayak warna biru Terus habis itu juga ada varian LHD gitu ya Yang warnanya kayak sanem gitu ya Gue udah pernah punya Tudor Pelagos 42mm LHD Kalau misalnya mau liat reviewnya Masuk aja ke channel Gojam liat gitu Gue pernah review Pernah juga unboxing gitu ya Bisa liat Gue pernah punya itu Udah gue jual Nah Terus gak lama kayaknya baru sekitar tahun kemarin nih Kalau gak salah ya Itu Tudor akhirnya keluarin Itu kayak pertama kali Keluar kan 42mm Akhirnya Tudor Keluarin Tudor Pelagos 39mm Jadi lebih kecil yang ini Dibanding yang sebelumnya gitu ya Tapi yang 42mm juga masih ada gitu loh Tapi mereka keluarin varian yang lebih kecil gitu ya Karena kalau gue liat sekarang ya Trend jam tangan tuh makin ke arah yang lebih kecil gitu Kalau dulu kan 10 tahun terakhir ini kan selalu orang maunya jam yang besar-besar gitu ya 42 ke atas gitu Nah sekarang kayaknya mulai balik gitu 40-40 ke bawah gitu loh Nah makanya Tudor akhirnya buat Tudor Pelagos 39mm Nah Oke lu suruh gue bahas ya Oke paling gue mau kasih tau perbedaannya aja sih ya Yang paling mencolok Antara yang 39mm Sama yang 42mm Terus udah gitu nanti gue kasih tau juga Apa yang gue rasain tentang Apa yang gue pikir tentang Pelagos 39mm ya Sebenernya ini Pelagos ya sama gitu ya Pelagos itu adalah jam diver nomor 2 Yang paling populer di katalog ke si Tudor ya Paling terkenalkan udah pasti Black Bay lah ya Tudor gak ada Black Bay tuh udah lah Istilahnya abis Gak ada ceritanya gitu Tudor tuh selalu Black Bay, Black Black, Black Bay, Black Bay Gitu ya Nah Pelagos itu adalah lebih modern Lebih modern gitu ya Titadium gitu Pake bahannya titanium Bukannya stainless steel gitu ya Jadi dia lebih modern gitu loh Sedangkan Black Bay lebih kayak vintage gitu loh Lebih kayak ambil model-model Tudor di jaman dulu gitu Terus tapi dimodernisasi gitu Nah Apa namanya Nah yang 39mm ini Bedanya kalau sama yang 42mm adalah Yang 39mm Pertama yang paling berbeda adalah Water resistance ya Yang 42mm 500m Water resistance Kalau yang ini cuma 200m Jadi sama kayak Black Bay Terus udah gitu Dia juga Dialnya Dialnya kalau yang dulu Itu dia 42mm ya Itu dia Matte Black Jadi Black Hitam Tapi hitamnya gak pekat Kalau yang ini Dia hitamnya Kayak hitam-hitam yang mengkilat gitu Kayak hitamnya Apa ya Pekat Udah gitu ada sunburst Ada sunburst dial Kayak Kayak apa Kayak Apa tuh Reflect Cahaya Terus udah gitu Ukuran udah pasti 39mm gitu ya Terus yang itu 42mm Jadi lebih kecil 30mm gitu ya Terus proporsinya juga ini Tudor Pelagos 39mm Juga lumayan bagus Ketebalannya sekitar 12mm Gitu ya Terus Diameternya 39mm gitu ya Terus udah gitu Apa lagi ya Terus udah gitu Perbedaan Ya itu Perbedaan Oh terus udah gitu Ini gak ada tanggal Kalau yang sebelumnya Itu ada tanggal gitu Jadi dialnya lebih Clean Lebih bersih Kalau yang 39mm ini Nah gitu ya Jadi Begini Oke Jadi itu perbedaannya tuh Yang paling utama tuh Antara yang 42 Sampai yang 39mm Hama yang 39mm gitu ya Dan Tudor Pelagos Pelagos ini ya bro ya Gue juga mau kasih tau ya Gue udah pernah sih review ya Sebelumnya Lo kalau mau Apa Lebih detail ya Apa pikiran gue tentang Tudor Pelagos Langsung check out Itu reviewnya gue Gue udah review Sebelumnya Tapi Satu hal yang Paling gue ingat Dari Pelagos Adalah loomnya ya Loomnya tuh Paling kenceng Dan ini 39mm Gue yakin juga Loomnya sama 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 Pelagos yang 42mm Dan tuh kencengnya Gak main-main Dari semua jem Yang pernah gue punya Dan gue rasa Jem-jem yang ada Di pasaran ya Tudor Pelagos tuh Mungkin Menurut gue ya Itu loomnya tuh Paling dasyat loh Kencengnya gak Karuan-karuan loh Gue masih ingat Pertama kali gue buka Itu jemnya Dan akhirnya gue Nyalain loomnya Gue Gue kasih cahaya Terus gue Gelapin lampu Wah itu Langsung kayak Meldak gitu loh Kayak bener-bener Saking Saking brightnya ya Saking terangnya Itu kayak Hampir kayak Jadi kayak jemainan loh Bisa bayangin gak Itu loomnya kayak gitu Dan warna biru lagi Bagus gitu ya Oh iya Jadi Menurut gue gimana nih Tudor Pelagos 39mm Kalau gini bro ya Gue kasih jujur Ngomong ya Sebenernya Waktu ini Di announce Sekitar setahun lalu Kalau gak salah Gitu ya Gue tuh bener-bener Salah satu orang Yang sangat excited Waktu ini di announce Sama Tudor gitu Wah gue pikir Wah ini mungkin gue Udah lah Gak usah Beli jam lain Udah pake ini aja gitu Tudor Pelagos 39mm Keren gitu Dan liat dari komputer Keren banget gitu ya Tapi jujuran ya Akhirnya gue dateng ke toko Gue liat gitu ya Pas gue liat ya Gue langsung kecewa sih Jujuran Karena kenapa Kesatu Dialnya itu Adalah sunburst Ada sunburst Dan gue gak suka bro Dial yang ada sunburst Dan menurut gue Karena ini adalah Jam diver Ya mustinya tuh macho Mustinya tuh gak ada sunburst Gak ada refleksi gitu Tapi ini Dialnya ada sunburst Jadi kayak agak Dresy-dresy gak jelas gitu Jadi Gue gak suka Itu aja udah bikin gue gak suka gitu Terus udah gitu Jadi secara Terus udah gitu Pas gue liat ya Di Apa Di Apa Di Apa Di aslinya gitu ya Gue ngerasa kayak Gak tau ya Gue gak suka aja sih Jadi gak sebagus sama yang gue liat di komputer Pelagos 39mm Gue gak suka sih Gitu Tapi menurut gue Yang paling bikin gue gak suka adalah Yaitu sunburst Gitu loh ya Dan jujuran ngomong Apa namanya Kalau misalnya gue mau beli Jam diver dari Tudor Gue mendingan beli Black Bay Karena buat apa gue beli Pelagos Karena kalau dialnya gue gak terlalu suka Terus udah gitu Menurut gue Dialnya Black Bay Menurut gue lebih bagus gitu Karena dia lebih vintage Gitu loh Lebih Lebih apa namanya Ya lebih bagus aja di mata gue gitu loh Dan udah gitu juga dia gak sunburst Dan udah gitu juga water resistance-nya sama 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 Black Bay Sama-sama 200 meter gitu loh Jadi gak ada Gak ada alasan buat gue untuk beli Pelagos gitu Yang 39 mili gitu loh Gue udah pernah punya yang 42 mili Dan menurut gue dialnya lebih bagus yang 42 mili Karena yang 42 mili itu Dialnya dia matte black Jadi dia tuh kayak black Tapi dia hitam Tapi hitamnya gak pekat Gitu loh Dan gitu gak sunburst Jadi lebih kayak apa ya Lebih kayak cocok Kayak sporty banget gitu dialnya Gitu gitu Terus udah gitu juga Apa ya cuman memang Apa Gue gak Gue udah jual yang 42 milimeter itu Dan gue mau bilang sih Gue masih inget yang tudur 42 milimeter Pelagos itu Lumayan besar ya Walaupun dia 42 milimeter Tapi jatuhin di tangan besar Gitu loh Tapi yang 39 milimeter ini sih bagus Proporsinya menurut gue bagus Gue juga udah pernah coba gitu ya Ketebalannya juga cuman 12 mili Kalo yang 42 mili itu malah Sekitar 2,5 milimeter lebih tebal Jadi ini proporsinya sih bagus Karena dia 39 mili Tapi gue gak suka sama dialnya Kayaknya sunburst Gitu gitu loh Jadi Kalo gue Lo tanya gue ya Jadi gue udah bahas ya Apa perbedaannya sama 42 mili gitu ya Jadi menurut gue gimana Menurut gue sih Kalo lu memang suka sama dialnya Lu ke toko Makanya lu ke toko gitu ya Kan semua orang itu berbeda ya Gitu Kalo gue gak suka sama sunburst Tapi banyak orang yang suka Kalo gue gak suka Gitu loh Menurut gue tuh sunburst tuh Jadi bikin kayak dressy-dressy begitu Dan gue gak demen Gitu loh Semua jem tangan gue ya Kecuali Navi Timer Itu gak ada sunburst Gitu loh Tapi Navi Timer itu gue juga suka Karena Itu Apa Apa Gelap Apa Gue suka dialnya gitu Jadi gue Yaudahlah Gak apa-apa Gue tutup mata sama sunburst Tapi sebenernya itu pun juga Kalo bisa Jangan ada sunburst Gue gak suka sunburst Gitu Jadi Kalo menurut gue sih Kalo gue Gue lebih suka black bay sih Jujuran sih Kalo pelagos 39 mili Sama black bay Gue mendingan black bay Gue mendingan black bay 39 mili Black bay 58 Ada lagi black bay 54 Sekarang ya Tudor Nah gue lebih suka yang kayak gitu Dibanding pelagos 39 mili Tapi kalo memang lo suka sama pelagos Model lo lebih suka Ya Ya terserah gitu loh Tapi kalo gue sih Gue lebih suka black bay ya Di mata gue lebih bagus gitu Dan menurut gue Kalo pelagos Antara 39 dan 42 Menurut gue sih lebih bagus yang 42 Karena Satu water resistance nya juga 500 meter Terus udah gitu juga Apa ya Udah gitu juga Apa namanya Dial juga lebih bagus Di mata gue Gitu Jadi kalo gue sih Gue bakal ambil 42 mili Tapi sayangnya Kalo gue sekarang taste nya sih Tapi kalo proporsi Sama size menurut gue sih 39 mili lebih bagus Dibanding 42 mili gitu Nah jadi Ya makanya lo Gue gak tau sih Tangan lo berapa besar gitu ya Tapi ya itu sih Pikiran gue gitu sih bro Jadi Dialnya gue lebih suka yang 42 mili Tapi kalo proporsi Ukuran ya lebih bagus yang ini 39 mili Tapi kalo mau beli 39 mili Gue mendingan beli black bay Bukan beli pelagos 39 mili sih Gitu Gitu loh Ya jadi begini aja kali ya Gue udah bahas ya Tudor pelagos Semoga membantu ya Bro Wittarsa Oke guys Kalo misalnya kalian punya Pertanyaan request Kayak Bro Wittarsa Langsung aja komen Dan nanti kalo misalnya Menarik gue akan bawa Video kayak gini Makasih guys udah nonton ya Jangan lupa subscribe gue jam Kalo misalnya kalian suka horologi Makasih udah nonton Bye 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 Terima kasih.